Intro Tema firman Tuhan siang hari ini The beauty of you Keindahanmu Nah saudara, persoalan dasarnya yang dihadapi manusia Sejak dahulu sampai sekarang sebenarnya sama Ya manusia selalu tidak puas dengan apa yang ada Walaupun Ya termanifestasinya dengan cara yang berbeda Sesuai dengan zaman di setiap era Manusia itu ada atau manusia itu hidup Tapi pada dasarnya Sama yaitu manusia selalu tidak puas dengan apa yang ada Nah saudara, ketika kita ingin membawa kehidupan yang maksimal Ketika kita ingin punya kehidupan yang berkualitas Maka sebenarnya haruslah Itu dimulai dengan ucapan syukur Dimulai ucapan syukuran atas siapa apa Atas setiap apa Dimulai mengucap syukuran Atas setiap diri Setiap kita Sebab siapapun kita Ya Ada maksud Rencana Tuhan Tuhan letakkan Tuhan letakkan di dalam kehidupan anda Coba lihat Coba lihat masmur 139 Eting ke 13 Sampai ke 14 Firman Tuhan berkata seperti ini Pemasmur berkata seperti ini Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggang Ku menenun aku dalam kandungan ibuku Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadian ku dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku Benar-benar Menyadari Sobemasmur sangat menyadari keberadaan akan hidupnya Akan dirinya Sehingga dia bisa mengucur syukur kepada Tuhan Karena dia tahu bahwa Tuhan itu membentuk buah pinggang Dikatakan membentuk buah pinggangku Dan Tuhan itu menenun Pemasmur sejak dia masih ada di dalam kandungan ibunya Sobemir kebenaran firman Tuhan ini Apa yang pemasmur mengungkapkan Setiap kita tahu bahwa kita ini spesial Karena kita ini spesial Tidak ada satu orang pun Setiap kita itu yang sama Bahkan anda bisa kembar Ada banyak kesamaan Tapi pada dasarnya Kita tidak pernah sama Hal yang simple yang kita bisa melihat Bahwa kita ini spesial Kita ini beda Adalah siduk jari kita Tidak ada orang yang siduk jaringnya itu sama Karena firman Tuhan berkata Tuhan yang menenun setiap kita Tuhan menenun aku Ini berbicara tentang personal Berbicara tentang pribadi Kita tidak pernah ditenun dalam kondisi obyoan Rame-rame Tidak pernah Tapi Tuhan menenun aku Kita ini spesial Nah Saudara bisakah hari ini Anda itu bersyukur Bersyukuran dengan diri anda Tidak peduli apapun Kondisi anda tidak peduli siapapun anda akan Apa yang orang katakan tentang anda Tapi satu hal yang pasti Ada kasih karunia Tuhan Dalam kehidupan setiap kita Nah Roma 12 Ayat yang ke-6a Itu meneguhkan Karena firman Tuhan berkata seperti ini Demikianlah kita Mempunyai karunia berlain-lainan Menurut Perhatikan kalimat ini Menurut kasih karunia Dianugerahkan Dianugerahkan Kepada setiap kita Menurut kasih karunia Dianugerahkan Kepada kita Artinya apa Setiap kita ini Bukan hanya unik Tapi Kita juga memiliki Kasih karunia khusus Yang Tuhan letakkan Di dalam kehidupan kita Masing-masing Beribadi Lepas beribadi Maka dari itu Saudara Ketika kita ingin Di dalam kehidupan kita ini Berhasil Maka kita ini Tidak boleh menjadi orang lain Jangan jadi orang lain Ketika engkau membangun Akan dirimu Jadilah dirimu sendiri Anda bisa Anda boleh kagum Dengan orang-orang yang hebat Orang-orang yang bahkan Menginspirasi Anda Orang-orang Yang berhasilan itu Ada banyak di sekitar kehidupan kita Tapi tetap Anda Harus hidup Dalam panggilan Anda sendiri Jangan bandingkan Hidup Anda Dengan orang lain Ada banyak orang Membanding-bandingkan dirinya Dan orang berkata Aku gak seperti itu Aku gak seperti si dia Dengan kelebihan ini Dan kekuatan ini Aku kok Aku kok gak seperti dia Orang ini Berhasil Diberkati Dipakai Tuhan Begitu Luar biasa Anda itu Tidak pernah tahu Apa yang telah mereka Lalui Dan mereka rasakan Tidak ada pernah Sebuah keberhasilan Kesuksesan Tiba-tiba Ada di dalam kehidupan Seseorang Setiap keberhasilan Kesuksesan Di dalamnya Ada sebuah proses Ada begitu Banyak orang Dengan mudah Menjudge Orang lain Ada begitu Banyak orang Membandingkan dirinya Dengan orang lain Dan dia terjebak Di dalam Sebuah perangkap Iri hati Tapi dia gak pernah Menyadari Dan dia Tidak pernah Bisa memahami Dan tahu Apa yang telah Mereka lalui Dan rasa Jadilah diri Setiap kita Karena Tuhan Itu punya Kasih karunnya Masing-masing Terhadap setiap kita Katakan amin Soalnya saya ingin Jelaskan akan Apa berkisah ini Ini membukakan Saya berdoa Ini membukakan Sebuah pemahaman Ini benar Di dalam Kita membangun Kehidupan kita Berapa banyak Anda Ya Suka pohon bonsai Ada berapa diantara kita Suka pohon bonsai Ya Walaupun Anda Mungkin gak suka Tapi paling tidak Anda pernah lihat Atau Anda pernah dengar Sama seperti Di gambar Layar LCD Ya Pohon bonsai itu Adalah Pohon yang tingginya Itu hanya Dalam hitungan Beberapa senti Ya Sekalipun Indah menarik Tapi yang pasti Namanya pohon bonsai Itu tidak tinggi Ya Tapi selain kita melihat Pohon bonsai Saudara Yang melihatnya tinggi Beberapa senti Di California Saudara Ada pohon Raksasa Dan pohon ini diberi nama General Sherman Saudara Nah karena Pohon ini Memiliki ketinggian Bahkan bisa mencapai Hampir 100 meter 90 sampai 100 meter Pohon ini seperti Menebus langit Saudara Bukan hanya Pohon ini tinggi Saudara Bisa sampai hampir 100 meter Tapi lingkar batangnya Itu bisa sampai 26 meter Sehingga ketika Pohonnya ditebak Kayunya itu bisa membangun 35 rumah Tetapi hal yang menarik Pada saat Berbentuk Biji Atau benih Baik Bonsai Maupun General Sherman Itu berukuran Sama kecilnya Saudara Ketika masih berbentuk benih Biji Masing-masing Beratnya itu kurang Dari 1 miligram Tetapi ketika keduanya Bertubuh dewasa Terjadi perbedaan Ukuran yang begitu Luar biasa Nah dibalik Kisah perbedaan Ukuran tersebut Tergandung Pelajaran bagi Setiap kita Saudara ketika Pohon bonsai Itu mulai menyembulkan Akar tunasnya Ya Pohon ini Dicabut Dari tanah Dan orang Mengikat Akat pohon Akar Dan sebagian Batang akar Yang juga Dicabut Artinya Dengan Sengaja Saudara Menghambat Pertumbuhan Dari pohon ini Nah hasilnya apa Sebatang pohon Sekalipun indah Tetapi Terusai Mini Saudara Sedangkan Biji General Saudara Ketika jatuh Ya Ditanam Ya Ditanai Sungguh diantaran California Benih ini Mendapatkan Gisi Dari mineral Tanah Yang ada Yang subur Air Hujan Yang cukup Serta Sinar Matahari Yang cukup Hasilnya Adalah Sebuah Pohon Raksasa Pohon Yang besar Dengarkan Ini Baik Bonsai Maupun General Sherman Tidak Punya Pilihan Dalam Menentukan Akanasin Tetapi Tidak Demikian Dengan Anda Semua Yang ada Di Tepat Anda Dan Saya Punya Hak Menentukan Akanasin Kok akan Menjadi Seperti Apa Anda Bisa Menjadi Besar Dalam Perjalanan Hidupmu Atau Anda Menjadi Tetap Kecil Sebagaimana Yang Anda Dada Anda Bisa Menjadi Bonsai Atau Anda Bisa Menjadi General Sherman Kenapa Karena Di dalam Diri Anda Di dalam Diri Setiap Kita Berman Tuhan Beraskan Ada Benih Laki Ada Gambar Allah Yang Letakkan Dalam Kita Ketika Kita Tenggak Dalam Kandungan Diri Benilai Sebuah Benih Yang Memiliki Potensi Yang Besar Itu Sebabnya Ketika Tuhan Menciptakan Manusia Tuhan Memberkati Manusia Dan Berkuasalah Takukan Amin Nah Saudara Dua minggu Yang lalu Saya menyampaikan Firman Tuhan Yang mengajarkan Akang Kita Tempat Terbaik Untuk melahirkan Orang-orang Yang terlatih Itu adalah Keluarga Kerinduan hati Tuhan Tidak pernah berubah Dimana Kerinduan hati Tuhan Memulihkan Memakai keluarga Sebagai tempat Melahirkan Orang-orang Yang terlatih Tetapi Sebaliknya Setan Itu berusaha Mengepiri keluarga Membunuh potensi Ilahi Dari Generasi Dan Setan Akan Terus berusaha Bunuh Setiap potensi Itu Daripada Anak-anak Tuhan Bahkan Sedih Kita melihat Sejak Jaman Dalam Kita mencari Sejak Jaman Musa Ketika Bangsa Pilihan Israel Mereka Ada di Mesir Firman Tuhan Menjelaskan Bayi Laki-laki Orang Yahudi Itu dibunuh Dibuat Kesunan Di jaman Yesus Firman Tuhan Mengisahkan Menjelaskan Anak Di bawah Dua tahun Diperintahkan oleh Herodes Yang menjadi pertanyaan Kondisi Apa Hari ini Kondisi Apa Yang dapat Menyebabkan Seseorang Tidak Dapat Bertunggu Atau Berkembang Dengan Maksim Salah Satunya Perjalanan Kehidupan Real Kita mencatat Hari ini Menjelaskan Salah Satu yang Memberi Peranan Besar Kesalahan Serta Kehancuran Generasa Sebelum Nah Kita mencatat Mengisahkan Akan Begitu Banyak Hal tersebut Nah Hari ini Kita akan Lihat Kisah Tiga Pribadi Yang mewakili Untuk menunjukkan Akan akibat Serta Bagaimana Respon tepat Yang harus kita ambil Seharusnya Yang pertama Kita akan Lihat Kita belajar Dari Seorang Yang bernama Mephiboset Dimana Alkitab Mencatat Kisah Kehidupan Mephiboset Seorang Mephiboset Ini Adalah Anak Yonatan Mephiboset Ini adalah Cucu Dari Saul Raja Pertama Daripada Israel Nah Saul Ini Kalau kita Melihat Alkitab Mencatat Kehidupan Saul Saul Ini adalah Seorang Yang bukan Hanya Menghancurkan Hidupnya Saul Ini adalah Seorang Menghancurkan Hidupnya Dia menghancurkan Akan Keluarganya Bahkan Dia menghancurkan Akan Bangsanya Dengan Kesimpulan Kita bisa Ambil Semakin Tinggi Posisi Seseorang Dampak Kehidupannya Akan Semakin Luas Seringkali Berapa Orang Dengan Mudah Berkata Tuhan Pakai Aku Tuhan Berkati Aku Angkat Aku Tinggikan Aku Tetapi Apakah Kita Menyadari Seberapa Besar Seberapa Intens Kita Ini Bangun Akan Kehidupan Coba Kita Lihat 2 Samuel 4 Ayat yang Keempat 2 Samuel 4 Ayat yang Keempat Firman Tuhan Berkata Seperti ini Kita Akan Lihat Kehidupan Maifi Boset 2 Samuel 4 Ayat yang Keempat Jonathan Anak Saul Mempunyai Seorang Anak Laki-laki Yang Sat-sat Kakinya Ia Berumur 5 tahun Ketika Datang Kabar Tentang Saul Dan Jonathan Dari Israel Dikatakan Saudara Inang Pengasuhnya Mengangkat Dia Pada Waktu Itu Lalu Lari Tetapi Karena Terburu-buru Larinya Anak Itu Jatuh Dan Menjadi Timpah Ia Bernama Mefi Boset So Dikatakan Ketika Datang Kabar Tentang Saul Dan Yonatan Dari Israel Kabar Apa Yang datang Dari Israel Tentang Saul Dan Yonatan Itu Kabar Bahwa Israel Bangsa Israel Itu Mengalami Kekalahan Perang Dan Pelang Dan Yonatan Yang merupakan Ayah Mefi Boset Maupun Saul Yang adalah Kakak Mefi Boset Itu tewas Terbunuh Di bidang Pertempuran Saudara Dan Ketika Kabar Ini Datang Kepada Inang Pengasuh Dari Mefi Boset Dikatakan Dia Mengangkat Mefi Boset Lalu Lari Hendak Mengungsi Tapi Karena Terburu-buru Lari Anak Ini Mefi Boset Menjaga Dan Menjadi Timpah Artinya Cacat Lumpur Seumur Hidup Nah Soalnya Latar Belakangnya Kita bisa Melihat Kita menemukan Nanti ada Baca Serangkaian Peristiwa Dan Keadaan Yang Terjadi Membalikan Keadaan Mefi Boset Dimulai Ketika Ayahnya Dan Kakeknya Kalah Dalam Perang Mati Terbunuh Dengan Mengenaskan Dan Dan Terjadi Akibat Akibat Daripada Saul Kakaknya Memberontak Kepada Tuhan Bahkan Dikatakan Mefi Boset Harus Mengalami Cacat Kaki Dia Jatuh Ketika Dia Hendak Dirusikan Lalu Dikatakan Mefi Boset Itu Dirusikan Di Semua Tempat Yang Tandus Dari Istana Dia Dirusikan Ketempat Yang Tandus Yang Bernama Lodebar Ini Satu Tempat Yang Sebagaimana Artinya Lodebar Itu Artinya Padang Yang Tandus Istana Dia Pindah Ketempat Yang Bebitu Tandus Nah Rangkaian Peristiwa Tersebut Membuat Mefi Boset Merasa Dirinya Itu Begitu Rendah Saudara Resulikan Kita Bisa Tahu Betapa Pentingnya Kita Memperhatikan Hidup Kita Jangan Bermain Dengan Hidup Penting Kita Bisa Mengambil Pilihan Keputusan Tepat Karena Masa Depan Generasi Sangat Ditentukan Oleh Hidup Kita Hari Respon Menyikapi Kehidupan Sangat Menentukan Bukan Hidup Tapi Generasi Kedepannya Saudara Pada Satu Kali Setelah Daud Menjadi Raja Mengantikan Sahu Daud Diberitahu Bahwa Ada Anak Yonatan Yang Masih Hidup Yang Bernama Mefi Boset Dan Daud Dengan Segera Dia Meminta Untuk Mefi Boset Dibawa Kepadanya Karena Daud Itu Tidak Memulihkan Akan Anak Anak Orang Orang Yang Masih Tinggal Daripada Keturunan Yonatan Ya Karena Alkitab Menjelaskan Kita tahu Daud Memiliki Hubungan Indah Spesial Dengan Yonatan Yonatan Mengasih Daud Daud Mengasih Yonatan Nah Sekarang Coba Lihat Apa Perkataan Daud Ketika Mefi Boset Sudah Di hadapan Daud 2 Samuel 9 Yang ketujuh Daud Berkata Seperti ini Janganlah Takut Sebab Aku Pasti Akan Menunjukkan Kasihku Kepadamu Karena Yonatan Ayamu Aku Akan Mengembalikan Kepadamu Segala Ladang Saul Nenekmu Dan Engkau Akan Tetap Makan Sehidangan Dengan Aku Daud Itu Akan Memulihkan Mengembalikan Keadaan Kehidupan Daripada Mefi Boset Bahkan Daud Itu Akan Menempatkan Mefi Boset Untuk Makan Sehidangan Dengan Dia Soalnya Ini adalah Cerminan Kasih Daripada Tuhan Yang tidak Pernah Terbatas Oleh status Oleh Masa Lalu Oleh Situasi Oleh Apapun Juga Ini Yang Tuhan Menyatakan Dalam Kehidupan Setiap Anda Dan Saya Apapun Situasimu Latar Belakangmu Apapun Yang terjadi Di dalam Kehidupan Tuhan Tuhan Memulihkan Anda Katakan Amin Bahkan Sama Seperti Yang Dia Makan Sehingga Tuhan Tuhan Hukum Amin Itulah Dalam Bukum Menikmati Pribadinya Tersebutan Pribadinya Bahkan Menikmati Saya Dara Di mana Dia Jadikan Anda Dan Saya Menjadi Mitra Untuk Duta Kerajaan Suka Mengalami Kemenangan Bersama Dan Menikmati Setiap Jaraan Bersama Ini Terjadi Seharusnya Mabib Boset Bersyukur Mendapati Akan Kasih Dari Mada Daud Yang Bukan Hanya Memulihkan Hidupnya Tapi Akan Mengangkat Hidup Tapi Alkitab Menjelaskan Mabib Boset Merasa Begitu Rendah Dia Merasa Tidak Pantas Oleh Itu Ini Jawaban Mabib Boset Yang berikut Apakah Hambamu Sehingga Engkau Menghiraukan Anjing Mati Seperti Aku Mabib Boset Merasa Begitu Rendah Dia Merasa Tidak Berharga Hingga Harga Dirinya Dia Sendiri Yang Samakan Dengan Anjing Bahkan Bukan Hanya Anjing Tapi Anjing Mati Daud Sudah Berusaha Memulihkan Akan Hidupnya Bahkan Mengajaknya Makan Semeja Dengan Namun Tentang Saja Mabib Boset Tidak Bisa Keluar Dari Perasaan Rendah Dirinya Yang Telah Memperangkapnya Semenkian Rumah Sehingga Dia Membuang Kesempatan Berharga Membuat Pulihkan Dan Dilayakkan Menjalani Sebagai Panitar Kedepan Saudara Kalau Kita Melihat Nanti Anda Baca Sarawak Sampai Pada Akhirnya Mabib Boset Tidak Mendapatkan Hal Hal Terangis Kalau Hari Ada Banyak Orang Mendengar Kasih Ada Banyak Orang Diberitahu Yesus Mengasih Mu Yesus Mati Bagi Engkau Kena Yesus Mengasih Yesus Mati Untuk Engkau Dipulih Tapi Berapa Banyak Orang Merasa Tidak Layak Hidup Terlalu Kelak Masa Lalu Terlalu Kurang Hidup Terlalu Hancur Mengasih Karena Dari Memperangkan Situ Bukan Saudara Yesus Mengasih Apapun Masalah Hari Tuhan 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 Ada Pendengar Yesus Mengasih Setiap Kita punya Masa Lalu Dalam Perjalanan Tuhan Masa Selalu Tidak Selalu Tidak Mudah Satu Dan Lain Sering Kali Kita Memiliki Suha Pengalaman Berbeda Tetapi Ini Sungguh Tuhan Aku Mati Tuhan 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 Hari Terus Dibutukan Respon Tuhan 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 Yesus Mengasih Hari Terus respon di tempat. Jadikan hidupmu dan hidupnya anda akan bangga. Tempat di tempat. Orang-orang yang bersama dengan anda seratus ke tempat generasi yang baru. Generasi yang berkembangkan dalam hidup anda. Berikan coba belajar daripada anda. Di tempat yang tempat. Memilih respon di tempat. Di tempat yang terlalu. Amin. Berita keputusan yang terbaik buat Tuhan kita. Yang kedua kita akan belajar dari satu tawarik empat ayat yang ke sembilan sampai yang ke sepuluh. Dari pribadi yang bernama Yabes. Ayat yang ke sembilan berkata seperti ini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke sepuluh. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sebab kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, dimulai dengan dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lebih dimuliakan padahal kalimat berikutnya menjelaskan Yabes memiliki masa lalu yang tidak muda. Karena dikatakan nama Yabes itu diberi ibunya kepada yang sempat katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Soalnya ketika ibunya tidak melahirkan dia, dikatakan ibunya itu melahirkan dengan kesakitan. Dan anak ini diberi nama Yabes. Atau yang artinya itu adalah kesakitan atau atas. Artinya apa? Tidak bisa mengubah fakta hubungan anak dengan ibunya supaya mamanya menolak dia. Dia menjadi anak yang tertolak. Tetapi yaitu yang ke-10 dikatakan Yabes berseru kepada Allah istri. Yabes mengambil suatu pilihan yang menangkan teman. Dia berseru kepada Allah istri. Kiranya engkau memberkati aku berlipa datang kepada Tuhan yang adalah pemberi keinginan. Dia berseru kiranya engkau memberkati aku berlipa memperluas air aku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malam petaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dari perhatikan dan Allah mengabulkan permintaan Tuhan tidak akan pernah menolak setiap permintaan untuk hidup kita. Itu semakin hari semakin tidak berkuat karena dia ciptakan kita dan rancangan Tuhan yang indah dan besar melakukan garam peta yang kita Yabes itu mengambil semua keputusan pilihan untuk dia berseru pada Allah. Saudara penolakan itu akan menyebabkan hancurnya citra diri seseorang dan citra diri itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang membawa dirinya dan bukan hanya mempengaruhi citra diri bagaimana seseorang membawa dirinya tetapi itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang berpengaruhi dan mempengaruhi dengan orang lain. Saudara kita tidak akan pernah sukses sukses itu tidak akan pernah dibangun seorang kita sukses itu karena ada orang-orang yang tepat yang ada di lingkaran untuk kita karena kita membuka pintu yang tepat bagi orang lain yang tepat selalu sukses itu karena kita ini bisa membantu hubungan dengan orang lain dan berkaitan dengan tepat dan berkaitan amin tetapi hal yang luar biasa Jabes itu dia berseru dia beriman dia menghadirkan Tuhan dalam hidupnya dan kita berkata hidupnya itu berubah karena Tuhan mengabulkan permintaan hari ini saudara kau ada kesakitan dalam diri anda ada kesakitan dalam hidupmu jangan menjadi orang yang hari ini sekedar menyalahkan masa lalu atau anda menyalahkan orang lain hari ini yang harus kita lakukan hubungan masing bangkitkan iman untuk mengubah masa lalu untuk mengubah masa depan kita menjelaskan kita ini harus membangun iman kita benar iman itu tidak akan pernah mengubah masa lalu tapi iman akan mengubah masa depan itu sebuahnya kenapa penting sekali untuk kita ini bangkit bangun imanmu melangkah dari iman kepada iman karena iman itu akan mengubah masa depanmu masa lalu tidak akan pernah bisa diubah tapi masa depan itu penting karena itu ini akan kita ada di sana ini akan akan diubah yang harus diubah saudara hari ini doa saya biar setiap kita hari ini ketika terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari kesakitan kesakitan dalam kebangkitan akan iman anda harus bangkit ketika anda bangkit anda membangkitkan imanmu maka kebangkitan itu akan ada di dalam dirimu kebangkitan akan ada dalam hidupmu kenapa? karena Yesus sudah bangkit maka anda itu dapat menghadirkan kuasa kebangkitan Yesus dalam hidupmu imanmu bangkit maka aku akan melihat kuasa kebangkitan Yesus ada yang mencari kebangkitan area apa hidupmu yang akan mengalami kesakitan kebangkitan kita tekan kita lihat beritahu ketahannya terbaik buat Tuhan kita yang ketiga saudara yang terakhir kita lihat kejadian 35 tingkat 16 sampai ke 19 judul pedikopnya adalah kelahiran Benyamin Rahel mati dikatakan seperti ini sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel mereka ini siapa? ini adalah Yaakob bersama dengan istri-istrinya anak-anaknya dan seluruh budak-budaknya seluruh hamba-hambanya dan seluruh kekayaannya berupa lembu kambing domba dan yang lainnya nah ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata dikatakan bersalinlah Rahel Rahel ini salah satu istri daripada Yaakob dan bersalinnya itu sangat sukar sedang ia sangat sukar bersalin berkatalah bidan kepadanya jangan takut sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapatkan itu yang ke-18 dan ketika ia hendak mengembuskan nafas sebab ia mati kemudian diberikanyalah nama Ben-Oni kepada anak itu tetapi ayahnya menamainya Benyamin demikianlah Rahel mati lalu ia dikuburkan di sisi jalan Efrata yaitu baiklah saudara lebih jelaskan dikisahkan Rahel ini bersalinnya sangat sukar dan itu mendatangkan kesangkitan yang amat sangat nah saudara kalau saudara lihat akan kehidupan Rahel kita mencatat kehidupan Rahel dibaca secara kita dapat mengambil sebuah kesimpulan Rahel ini tipe gadis yang manja nah seringkali saudara kemanjaan itu membuat seseorang bertumbuh menjadi seorang yang cengen seringkali kemanjaan itu membuat seseorang bertumbuh menjadi seorang yang tidak tahan dengan penderitaan Rahel itu di dalam kemanjaannya ketika dia mau tidak melahirkan dikatakan dia mengalami kesakitan nah kesakitannya dia bagikan kepada orang lain dia beri nama anaknya Ben On yang artinya anak penderitaan dia ketika berpikir akan dampak yang akan berkepanjangan ke depan akan apa yang dilakukan kita terdampak kepada kehidupan anak kalau saudara lihat ya di dalam firman Tuhan Yaakob itu bukan yang memiliki istri Rahel istri pertamanya adalah Leah kakak Rahel keduanya anak Laban lalu yang kedua adalah Rahel nah Leah memberikan akan buddha apa hambanya untuk menjadi istri Yaakob demikian juga Rahel diberikan hambanya untuk menjadi istri Yaakob dan dari keempat wanita ini perempuan Yaakob mendapatkan anak-anak dan seorang lihat di Alkitab semua anak-anak Yaakob dari Ruben sampai Yusuf yang dia dapatkan dari keempat perempuan ini dia semuanya memberi nama anak-anak Yaakob itu adalah istri-istrinya tetapi firman Tuhan yang baru saja kita baca tetapi kali itu Yaakob berkata tidak ketika Rahel berkata anak-anak benong anak kesakitan tapi aku berkata tidak aku beri nama anak ini benyamin bukan benong benyamin itu artinya adalah anak tangan kananku saudara hal yang tragis kalau di dalam kehidupan kita kita ini mencoba untuk menarik semua orang untuk ikut merasakan penderitaan karena kita ini tidak punya kekuatan untuk tahan penderitaan di dalam kehidupan itu sesuatu yang tragis hari ini Tuhan ingin setiap kita kalau kita ini ingin melihat orang-orang yang luar biasa itu muncul kekuatan kita jadilah hari ini orang yang tahu orang yang kuat orang yang tidak akan menarik orang lain masuk dalam penderitaan dalam kesakitan tapi kita akan menjadi orang yang menguatkan membangun orang lain kita harus memiliki mentalitas yang seperti itu dan Yaakob itu sadar bahwa kalau dia biarkan maka apa yang dikatakan Rahel itu akan terjadi salah satu daripada dua belas suku Israel akan hancur secara lihat kita mencatat dalam perjalanan kehidupan akan dua belas suku ini dampak daripada keputusan Yaakob kita melihat Raja pertama Israel siapa? Saul Saul dari suku Benyame Rasul terbesar yang Alkitab cadat Paulus dia dari suku Benyame ketika kerajaan Israel terpercaman jadi dua Israel dan apa Yehuda kerajaan Yehuda kerajaan Israel dari 10 suku kerajaan Yehuda itu hanya dua suku yaitu suku Yehuda dan suku Benyame dan Alkitab mencatat dari dua suku yang melahirkan Raja-Raja yang berkenan kepada saudara satu kisah ini kisahnya secara mencatat saudara kerajaan Mongolia kerajaan Mongolia ini pernah menjadi sebuah kerajaan besar saudara kerajaan super power sama seperti kalau hari ini China atau Amerika tapi Amerika sudah mulai bukan nah saudara kerajaan Mongolia ini pernah menjadi kerajaan besar dengan kaisarnya yang bernama Kupilikan atau sebelumnya Kupilikan ini cucu Cengiskan Kupilikan maupun Cengiskan itu sangat-sangat terkenal saudara dua tokoh pemimpin yang luar biasa nah kerajaan Mongolia ini pernah menguasai begitu luas dataan ya menguasai Asia menguasai India menguasai China bahkan menguasai sebagian daripada Eropa tetapi hal yang menarik sekali saudara ada satu negara kecil tidak jauh dari Mongolia yaitu kerajaan Nepal saudara negara Nepal itu kecil dibandingkan sekitarnya yang ditaklukkan oleh Mongolia tapi Nepal tidak pernah dijajar baik oleh Mongolia oleh siapapun padahal ini negara kecil hanya memiliki 500 prajurit tentara sedangkan negara lain kerajaan lain yang besar memiliki prajurit puluhan ribu ratusan ribu takluk nah ini menarik sekali mengapa yang menjadi pertanyaan saudara satu kali kuwilekan itu pernah mengirim akan puluhan ribu tentaranya berserta dengan semua jenderal perangnya yang ada di dalam strategi perangan nah saudara mereka ini jenderal-jenderal dengan puluhan ribu tentara yang mereka datang ke Nepal dan dengan angkunya mereka dihadapan Raja Nepal mereka melemparkan surat daripada jenderal yang berisi sebuah pesan singkat menyerah kamu selama berperangkan diratakan dengan tanah dan dia berkata jawab sekarang nah apa yang dikatakan apa yang dilakukan oleh Raja Nepal Raja Nepal dengan tenang dia berkata sebelum aku beri keputusan aku mau tunjukkan dua hal kepada kalian dan dia pandang salah satu daripada lima ratus tentara perancis yang diberkati dan dia berkata kamu naik kalus menara dan dia sikap pentaranya lari dan naik kalus menara dan selama sampai kalus menara Raja Nepal berkata terjun ke bawah dan pentara ini tertinggian yang di sana dia terjun ke bawah dan kepalanya berkenturan di antara pecah dan mati segera di negara dan berikutnya Raja Nepal pandang salah satu tentara yang lancar di negara satu agak dan bertara di negara sikap di negara dan Raja yang lancar rupek perut rupek perut sampai susu terjun dan panis ke negara di negara setelah itu Raja Nepal di negara dan segera 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 berkumpulkan segera segera menolong yang di negara ke luar dan di negara kata segera padang dengan raja berkata segera 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 berkata berkata tidak berkata 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 setelah berkata 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 padang di negara di negara gurur yang di negara dan hari ini trochę jangan berbicara tentang gereja dan semuanya kita dipanggil dalam ide sih identitas anak Tuhan Di mana otoritas Tuhan taruhkan di kita, berkuasa, dan tak lakukan. Tapi semua orang-orang sendiri, Tuhan, 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 Tuhan. Ini juga menjadi seorang, ada yang menjadi mentalitas. Tuhan, Tuhan. Kenapa? Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan Tuhan. Karena itu pulih, kan? Tapi Anda hidupnya itu melihat sebuah kesaksian tempat-tempat untuk orang mengalami kasih. Tempat-tempat untuk hidup, untuk orang dilanjutkan. Mengambil sebuah krisis yang positif. Kita bisa melihat melalui juga 7 generasi- 7 generasi yang telah melihat. Amen. Saudara, jadilah orang percaya yang berani bertahan dalam penderitaan. Untuk apa? Demi menopang rencana Tuhan terkenal melalui hidup kita. Dalam hidup kita dan melalui kegiatan. Jangan menjadi seorang yang justru mencoba menarik orang lain masuk dalam penderitaan. Setiap kita itu akan mengalami yang namanya sebuah proses demi proses. Kesakitan demi kesakitan proses itu sesuatu yang wacar di dalam kehidupan setiap kita. Karena ketika kita ingin menjadi seorang yang berhasil, seorang yang diangkat di dunia. Proses tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu hal yang kita tidak. Tetapi mentalitas kekuatan dalam kehidupan yang ada di dalam kehidupan sesuatu yang berhasil. Kita ingin menjadi seorang yang berhasil. Saudara, kita ini harus berhasil. Hidup sebagai seorang percaya senantiasa. Libatkan Tuhan. Minta pertunjuk Tuhan dalam segala sesuatu. Karena itu tidak mudah. Karena itu tidak mudah. Tapi karena Tuhan menghasilkan. Dia berikan. Perroh Allah. Perroh Allah. Dia berikan. Firman terkata. Bahkan roh yang disemburu oleh Bapak. Karena Bapak, anak, dan roh yang disemburu. Berikan bagi kekasih. Berikan bagi kekasih. Berikan kekasih. Akhir yang terakhir. Masmod 25 yang ke-12 yang ke-13. Firman terkata seperti ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan. Kepada yang Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditulis. Roh Kudusnya akan pernah tinggalkan Anda. Anda bisa berkata, Aku punya masa lalu kasih Tuhan. Anda berkata, Hidupku hari tidak mudah. Perjalananku berlalu. Dikatakan. Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditulis. Dan ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dibu-ibu sebagai seorang pemahami. Itu akan membuat kita. Pribatnya menetap dalam kebahagiaan. Bukan hanya duduk. Tapi anak cucunya akan mewarisi. Tuhan. Saya berkata, Tuhan. 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 Tuhan.